Intro Sahabat kece, pelatih kepala tunggal putri nasional Indonesia Indra Wijaya mengevaluasi performa Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani pada kejuaraan dunia 2023 dari 21-27 Agustus kemarin. Gregoria mencapai perempat final, sementara Putri terhenti pada babak kedua turnamen individu grade 1 tersebut. Hasil yang ditampilkan pemain tunggal putri pada kejuaraan dunia 2023 memang belum ada yang mampu melaju ke babak-babak akhir, kata Indra dalam siaran pers PBSI. Meski begitu, performa kedua pemain senilai cukup baik Putri Kwe tampil mengembirakan dan menunjukkan ada progres saat bertemu dengan He Bingjiao dari China, ucap Indra Wijaya. Dia mampu bermain rubber dengan skor lumayan ketat. Apa yang diharapkan dari Putri Kwe bisa muncul di lapangan, ujar Indra. Dari segi mentalitas, cara bermain dan penerapan strategi bermain Putri dianggap Indra menunjukkan hal positif. Meskipun begitu, tetap masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Dengan bisa bermain maksimal, ke depan untuk meningkatkan performa Putri Kwe itu makin mudah, kata Indra. Saya berharap penampilan bagus lawan He Bingjiao itu seharusnya bisa jadi turning point. Apalagi harus diingat untuk mendapatkan kepercayaan diri, seperti saat melawan He Bingjiao itu tidak mudah. Momentum baik itu harus dijaga. Saya lihat meskipun Putri Kwe kalah, dia tetap bisa mendapatkan kepercayaan diri. Performa bagus seperti yang ditunjukkan saat melawan He Bingjiao itu harus dijaga. Untuk Gregoria, bagus juga bisa masuk ke delapan besar. Sayang, kesempatan untuk melaju ke semifinal di kalahkan Akane Yamaguchi. Ketika menghadapi Akane, Gregoria banyak melakukan kesalahan sendiri, kata Indra. Menurut Indra, pada game kedua poin yang didapat Yamaguchi lebih banyak dari kesalahan Gregoria. Ada momentum saat tertinggal jauh, Gregoria bisa mengejar. Hanya sayang, perbedaan akannya terlalu jauh, ucap Indra. Saat melawan Hanyu dari China di babak tiga, Gregoria bisa lolos dari adangan lawan karena didukung fighting spirit yang tinggi. Dari perubahan di pola permainan dan taktik strateginya juga berhasil. Mantan pelatih tunggal putra Malaysia itu mengakui bahwa selama kejuaraan dunia, Gregoria memiliki kendala. Dia merasa kurang nyaman dengan lutut kiri. Dampaknya ada beberapa gerakan yang tak maksimal terlihat di lapangan, kata Indra. Setelah ini, Gregoria akan tampil pada China Open. Turnamen level super seribu itu akan digelar 5-10 September mendatang. Dalam jeda waktu sebelum ke China Open, dia harus fokus dulu ke pemulihan lutut kiri. Sebelum ke China, dia sudah bisa recovery. Asal tidak cedera, saya tidak khawatir dengan teknik dan fisiknya, ujar Indra. Begitu pula dengan Putri Kawi, pada China Open diharapkan dia bisa menunjukkan performa terbaik dan menjaga atau meneruskan momentum baiknya ini, kata Indra. Ya, Indonesia sendiri mengirimkan 16 pemain ke China Open 2023, di mana di Tunggal Putri, Gregoria akan menghadapi wakil Vietnam, Thuy Lin Nguyen pada babak pertama, sementara Putri Kusuma Wardani akan menghadapi Akane Yamaguchi dari Jepang. Terima kasih telah menonton!